Penerimaan peserta didik baru secara daring di tengah pandemi COVID-19 masih menimbulkan persoalan. Pasalnya, di hari pertama PPDB secara daring tingkat SD di Pangkal Pinang, masih ada beberapa orang tua yang kesulitan untuk mendaftarkan anaknya untuk sekolah di SD tujuan. Seperti yang dialami sejumlah orang tua yang berniat mendaftarkan anaknya sekolah di SD Negeri 12 Pangkal Pinang. Berdasarkan keterangan dari Kepala SD Negeri 12 Pangkal Pinang, Puspa Anggriani, di hari pertama pendaftaran PPDB secara daring, sudah ada belasan orang tua calon siswa yang mendatangi SD Negeri 12 Pangkal Pinang untuk menanyakan cara pendaftar sekolah secara daring. Selain tidak mengetahui cara mengakses lamannya dan kendala jaringan, terdapat orang tua calon siswa yang kesulitan mengisi data terutama terkait kelurahan. Mungkin tahun ini baru permulaan online, mungkin ada kendala juga dari orang tua calon siswa ya, sehingga masih ada beberapa orang yang datang ke sekolah. Ya, kalau datang ke sekolah wajarlah dia bertanya. Jadi pihak sekolah juga, panitia sekolah juga mengarahkan itu ikut, itu petunjuk PPDB yang disanduk. Mereka sudah ikut, ternyata mereka pulang, mereka daftar secara online. Nah, ternyata ada kendala juga, kendalanya itu pas mau ngetik kelurahan, itu sampai saat ini, dari jam berapa tadi sampai sekarang, khusus untuk kelurahan itu masih belum konek. PPDB tingkat SD di Pangkal Pinang dilaksanakan secara daring pada 22 hingga 25 Juni 2020. Pihak sekolah pun tidak mengetahui jumlah calon siswa yang sudah mendaftar di sekolahnya, pasalnya pendaftaran PBDB tingkat SD langsung dilakukan dengan mengakses lemangan PBDB dari kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Desi Megawati, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.